Halo Bapak Mirsa selamat berjumpa kembali pada channel saya Hendy Udayana Nirvana Redri kali ini saya memperbaiki mesin cuci pohedron serometic seperti ini terus keluhannya yaitu error tidak mau mengeringkan jadi kalau biasanya saya membuat video cara memperbaiki mesin cuci serometic ini tidak bisa mengeringkan bisa disebabkan oleh yang umum disebabkan oleh sensor ini sensor apa nanya sensor airnya ini tapi kali ini lain pemirsa saya juga hampir bingung sekali untuk menganalisa mesin cuci ini apa kira penyebabnya padahal diganti sensor airnya karena tidak bau ternyata setelah saya teliti dan analisa jadi pada saat mengeringkan yaitu ini gerbonya ini tidak mau berputar pemirsa dia kayak ada nyangkut itu jadi setelah saya cek saya prediksi apakah gerbong yang rusak tapi ternyata saya berpikir kok gerbong ini mesin cuci baru kok bisa gerbong rusak gitu saya juga bingung menganalisa apakah ada kesalahan teknis pada gerbong ini ternyata setelah saya lakukan pembongkaran gerbong pemirsa saya ketemu sesuatu yang lumayan bagus jadi pertama rencana saya ingin membuka gerbong ini mau bongkar gerbong apakah kira penyebabnya jadi langkah pertama saya lakukan pembukaan ini pemirsa kita bongkar untuk pusat ini kita bongkar ini ada baut kita bongkar bautnya seperti ini ternyata pemirsa saya ketemu biang keroknya yang bikin macet ini pemirsa ini jadi kita ketemu ketemu pakaian yang nyangkut yang menyebabkan mesin cuci ini kayak kerusakan gerbong tapi tidak gerbong yang rusak jadi itu yang nyangkut ini jadi kita harus lepas ini pemirsa dengan cara seperti ini ini adalah kunci untuk gerbong kita bongkar ini kita bongkar baru kita bongkar kabung yang besar kita keluarin apanya pakaian-pakaiannya itu itu pemirsa jadi ini mesin cuci yang hampir satu minggu tinggal di sini saya berpikir apakah gerbong yang rusak ternyata tidak jadi disebabkan oleh pakaian yang masuk ke nyangkut di bagian mesin cuci seperti itu pemirsa terima kasih sudah menonton video dari saya apabila menyukai video-video dari saya saya minta like dan subredenya sampai jumpa pada video-video saya seharinya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih